Halo guys welcome back to my channel so depan kali ini gua nggak main game dulu guys karena gua kali ini mau bikin tutorial buat kalian yang kemarin gua udah bikin tutorial untuk pasang mod mobil di need for speed most wanted dan kali ini gua mau bikin tutorial buat kalian juga kemarin ada yang minta pasang mod wheelsnya di need for speed most wanted ya guys ya so langsung aja kita videonya tapi sebelum kita ke videonya jangan lupa di subscribe channel ini jangan lupa di like videonya jangan lupa share ke temen-temen kalian juga ya guys ya Oke so let's go kita langsung ke tutorialnya cuy nah disini kalian kalau misal belum pasang mod loader yang untuk pasang mod mod mobil itu kalian harus download dulu gua kasih linknya di bawah dan untuk tutorialnya atau install mod loadernya itu dan mod mobilnya kalian bisa ceknya di atas sini atau di atas sini dan juga nanti gua pasti kasih linknya di deskripsi di bawah ya guys ya kalian harus install itu dulu baru ke video ini guys nah kalau yang di untuk pasang mod wheels ini itu kalian harus download file-nya dulu untuk nfs-com ini rims nya sama nfs.x dan juga sama PC load edit guys ini PC load edit nih nanti gua jelasin ke kalian gunanya buat apa dan kali ini guys eh langsung aja ya langsung kita ke tutorialnya kalian harus download ini dulu semuanya download semuanya dulu guys semuanya harus di download dan langsung kita ekstrak ke yang ini guys Windrard yang ini nah Windrard yang rim ya guys yang rims Oke kita ekstrak dulu di sini nah udah di ekstrak terus juga jangan lupa ekstrak juga nfs text text ad ya guys ya nfs text ad nah ini juga di ekstrak Oke nah udah di ekstrak guys ini nfs text ad nya terus sama nfs rims nya guys atau rims pack nya ya kayak gitu oke gua bisa dulu disini nah biar nggak bingung Nah gua bisa disini gua kasih tampilan juga untuk di eh installer gua ya guys ya atau gamenya gua ku install dimana kayak gitu Nah jadi sebelum kalian kalian install mod wheelnya ini guys gua saranin kalian harus eh apa namanya backup dulu file-nya jadi kalian tuh harus backup file ini aja guys kalian masuk ke folder cars terus kalian Scroll ke bawah ke folder wheels Nah ini kalian backup dulu guys disini ada file geometry pre-vinyl tekstur dan vinyl nah ini nanti barangkali semisal kalian pengen kembali ke semula lah kembali ke default itu biar kalian punya file-nya guys jadi biar nggak ke-replace kayak gitu ya Nah langsung abis dari ke wheels ini gua backup dulu gua bikin backupannya disini new folder gua backup backup Nah udah gua backup disini wheelsnya dan juga kalian bikin backup backup file yang ada di folder global masuk ke global langsung ke file ini ya guys ya file global b.lzc nah ini kalian harus apa namanya harus backup juga file-nya ini copy paste ke backup sini jadi udah selesai jadi udah selesai step awal step awal kalian harus bikin back apanya ya guys ya biar kalian tuh bisa kalau apa namanya pingin balik ke balik ke standarnya NFS mouse wanted itu kalian punya save-save-nya tinggal kopas aja kayak gitu jadi udah velgnya balik ke asal semuanya balik semuanya itu balik kayak normal aja kayak gitu ya Sorry banget guys gua agak batuk masih belum sembuh jadi kayak gini ya agak sangat sangau suaranya cuy Oke eh langsung lanjut ke nah ini kita langsung ke folder ini guys langsung ke folder NFS com rule NFS rim atau rim packnya ya rim speknya kita klik double-klik nah disini ada ada folder wheels ada folder ada file PC load guys nah PC load ini nih gua kasih tahu ya PC load ini guys itu kayak nampilin untuk bannya itu ada tulisannya atau enggak kayak tulisan Toyotars Michelin dan lain-lain tuh kayak ada putih-putihnya seperti kayak di naskar kayak gitu ya itu banyak kayak gitu nanti kalau misal kalian enggak suka kalian bisa download di maksudnya bisa bisa telah punya gua yang udah gua edit di PC load edit nanti gua kasih linknya di deskripsi guys nah balik lagi kita ke wheels dulu ke folder wheels jadi ke folder yang rim packnya tadi langsung kita ke folder wheels nah ini kan ada folder folder geometri sama tekstur ada folder geometri eh folder lagi ada file geometri dan tekstur ini kalian harus install ke atau copy paste aja ke folder cars di need for speed most wanted installan kalian ya kalau misal kalian installnya di C ya di C kalau misal kalian punya yang repack atau punya yang apa namanya portable ya install di atau kopas di folder kalian itu tadi langsung kita nah ini jadi disini guys bedanya eh mana nih bentar-bentar nah file geometri yang mau kita copy paste ke instalan most wanted itu 41 MB dan yang asli itu cuma 21 MB guys ya jadi kalian harus inget dulu lah terus tekstur yang mau kita kopas juga itu 4 MB 300 kalau yang bawaan itu 4 MB 500 guys kayak gitu jadi kalian ini copy paste aja kesini copy paste ke folder wheels yang ada di need for speed most wanted nya kalian gua copy sini dan replace ya guys ya replace nah udah ya udah ke-replace semuanya langsung kita ke step selanjutnya guys nah step selanjutnya itu kita pakai aplikasi nfs-text-add ya nfs-text-add nah ini kita klik nfs-text-add nah langsung pakai yang ini guys pakai aplikasi yang ini klik kanan jangan lupa pakai run as administrator guys karena dia apa ya kayak minta untuk nge-patch file-nya ya atau nge-patch folder yang ada di need for speed most wanted itu Oke jadi run as administrator Yes Nah setelah kayak gini guys kalian harus pilih tools dulu pilih terus dulu kalian kalian harus patch foldernya dulu guys folder most wanted nya dulu ya Nah ini kalian klik patch game files to editing nah oke aja disini langsung kalian cari guys jadi semisal kalian foldernya folder game kalian itu ada di C ya di C kalau semisal foldernya dimanapun lah pokoknya di drive kalian ya kalau gua itu itu ada di C program file lalu masuk ke EA games lalu ke need for speed most wanted nah foldernya yang kalian pilih ya guys ya foldernya jangan-jangan yang lain foldernya ini ya foldernya need for speed most wanted yang awal nih guys udah jadi ke highlightnya di sini ya ke highlightnya di sini nih Oke langsung klik Oke ini emang kayak gini emang nggak ada nggak ada respon apapun emang kayak gini guys lalu lanjut ke fold ini ke tab yang archif ya tab yang archif kita klik kita open nah disini kalian harus open file yang ada di folder global tadi guys global yang namanya global b.lzc ya guys ya ini ini nanti dibuat untuk ngelot eh yang tampilan banyak kayak gitu Oke jadi ini gua klik di sini ya nah global b.lzc guys langsung co-open nah udah kalau semisal kayak gini udah jadi apa namanya Hai jadi udah keluar disini kalian pilih disini ada ID 123 nah tuh 123 nah ini kan kalian tam kali kelihatannya kan sama ya guys ya padahal ini beda kalau semisal kalian double-klik nah nih ID 1 ID 2 tuh kan berubah guys ID 3 tuh berubah jadi kita ke ID 2 dengan jumlah file tekstur itu 28 kita kesini guys langsung Scroll ke bawah sampai kalian nemuin kata-kata atau apa namanya ini sama sama kayak file yang kita mau impor ya guys ya nah PC load PC load ini udah pokoknya kalian kalau nemu gambar underground ini udah itu berarti udah benar itu PC load yang mau kita replace dengan file ban yang tadi ya guys ya ini kalau udah kalau udah nemuin PC loadnya terus kalian harus ke tekstur tekstur download terus import nah disini kalian harus pilih file yang namanya PC load guys PC load yang ada di folder download kalian ya kalau tadi kan gua ada default tutorial disini terus ada di mana ya ini nfs.com.ru inilah pokoknya rimspecnya ya di sini lah ini guys PC load ya jadi udah double klik disini ini atau klik satu kali langsung open nah nah disini guys nah ini kan kelihatan nih jadi nanti kalau semisal kalian udah pasang ini atau kalian udah archive terus save itu nanti jadi banyak sama velgnya udah berubah nah permasalahannya adalah kemarin itu gua udah install kayak gini cuman gua nggak suka gua gua nggak feel kalau semisal ada contohnya kalau semisal kayak gini ya Toyotas tuh masih masih mending lah masih mending tapi antara kita milih band dan milih velg itu nggak bisa dipisahin jadi kalau semisal gua pingin milih velg ini tanpa dengan ada tulisan Toyotaris tuh gua enggak gua nggak bisa kan kalau di ini seperti itu jadi kalau semisal velgnya ini ya udah nempelnya nempel band ini guys jadi kalau gua pingin yang velg ini tanpa ada tulisan Toyotas tuh nggak bisa jadi ya makanya gua defaultin aja gua edit file-nya ke hitam semua guys jadinya Hai kayak gini mana ya contohnya ya ini gua save dulu ya ini gua save dulu archive terus save guys nah udah ini telah sedangkan file yang gua edit itu modelnya kayak gini ini guys Nah ini jadi banyak hitam semua ya kayak gitu jadi ya bukan bukan hitam semua sih lebih ke abu-abuan kayak gitu guys jadi gua enggak seberapa suka kalau ada tulisan Toyotas terus tulisan kayak tadi itulah pokoknya rame banget dibannya tunggu seberapa suka karena gua suka yang elegan dan juga kalau kalau memang naskar ya naskar atau kalau enggak harus ada option milih keduanya guys semisal gua pingin ban ini gua pingin velg yang ini atau gua pingin velg yang ini harus ada ban ini kayak gitu Oke jadi udah segitu aja sih kalau semisal untuk pasang mod wheelsnya langsung kita coba ya guys ya Oke wuuh nah habis ini kalian bisa lihat guys kalian bisa lihat tuh kan velgnya udah berubah udah berhasil tuh gua gua saw case dulu nah kayak gini velgnya velgnya udah bagus guys tuh ini udah berhasil berarti kalian cuman yang bikin gua nggak suka itu ada tulisan Toyotasnya mungkin di kasus untuk mobilnya Bang Dipo ini kece ya kece kece banget malah kalau semisal mobilnya Bang Dipo ada Toyotasnya gitu guys kayak enggak semi-semi naskar gimana gitu kece cuman ada juga velg yang enggak pas ketika dikasih ban ini guys kayak gitu jadi gua pinginnya ya udah biar semua rata gua hitamin semua gua edit di Photoshop kayak gitu guys kan itu file-nya.dds gua convert ke PNG dulu baru gua edit dan gua kembalikan lagi ke DDS guys dan gua upload pakai NFS tekset tadi guys kayak gitu ya tuh nah ini semua ada Toyotasnya guys ini udah berubah peliknya udah berubah semua udah gece nah nah sekarang gua mau kasih tahu ke kalian Hai kalau semisal gua pakai file eh yang editan gua ya nih kita kembali ke NFS tekset dan administrator kita ke tools guys langsung ke patch game file to editing langsung kita pilih NFS NFS teksetnya mana iya games udah oke langsung kita ke akal Open gua Open yang tadi guys Hai dini for fitmoswantai folder global di global b.lcc ya ini tar langsung ke kita ke ID 2 nah ini yang file-nya 28 terus kita ke PC load guys nah ini kan masih masih kayak gini nih masih kayak gini lah kalau semisal kalian pakai punya gua itu had jadinya kayak gini guys import nah ke videos PC load edit nah ini gua pakai ini nah jadinya kayak gini jadi banyak abu-abu semua ya tapi untuk eh yang untuk nampak ke jalan tuh tetap ada apa namanya tetap ada motifnya guys tapi kalau semisal untuk sampingnya itu dia abu-abu semua gua abu-abunya oke langsung kita ke archive terus kita save dulu guys nah kita coba lagi ya kita cek guys perbedaannya guys kalau gua sih suka yang enggak ada tulisannya ya nah kayak gini cuy tuh kan jadi rata no tuh jadi rata hitam semua guys jadi kalau semisal kalian eh suka yang seleranya sama kayak gua ya bisa download yang PC load edit yang gua udah gua edit kalau semisal kalian suka yang ada tulisannya putih-putihnya itu ya kalian pakai yang itu aja bebas kalau semisal kalian suka yang itu ya install misal aja guys kalau semisal gua sih lebih suka kayak gini ya cuman kalau semisal dilihat model velgnya kayak gini dan tipikal ban yang toyota tadi dipasang di mobilnya Bang Dipo itu emang kece parah cuy kece parah kayak naskar ya modelnya apalagi ini Aduh ini coba vendornya sama bandnya ini sama ya kayak gini guys cuman gua ya udahlah lebih pilih lebih pilih standar semuanya kayak gitu tuh jadi hitam semua gitu kayak kalau semisal tadi kan ada Toyota harus gitu di banget seberapa suka ya Jadi kalau semisal kalian suka yang model kayak naskar gitu ada tulisan-tulisan channelnya game monggo diinstal yang itu kalau semisal kalian suka yang kayak gua ya download yang PC load edit ini nanti gua kasih linknya di deskripsi di bawah guys kayak gitu ya oke jadi mungkin itu aja jadi semoga bermanfaat buat kalian semisal buat kalian yang ada kesusahan atau masih belum berhasil bisa komen di bawah atau nanti bisa DM gua di Instagram kalian bisa cek linknya di deskripsi nanti follow aja kalau mau juga nggak papa tanya aja disitu guys terpaksa nanti gua bales kalau sempet ya kalau sempet waktu gua nggak repot ya pasti gua bales kalau kemarin tuh kalau nggak salah Randy juga ada komen dia minta tutorial wheels ini juga beberapa teman-teman teman-teman yang lainnya ada 5 atau 6-6 orang kayak gitu dia pengen mod wheels ya udah jadinya gua bikinin guys kayak gitu biar kalian enjoy juga guys mainnya soalnya emang modnya kece-kece parah guys gua aja suka cuy kayak gitu ya udah selesai sih guys udah selesai gitu aja file apa tutorialnya simpel banget kan simpel banget cuman waktu gua otak atik itu file-nya waduh itu ribet para apalagi gua nggak suka yang tadi tuh guys ban-ban yang Toyota tuh aduh ah oke jadi kok malah ngobrol kemana-mana gitu aja mungkin videonya kali ini jadi jangan lupa klik like comment share and subscribe guys karena kita lagi menuju ke 900 subscriber dan 100 lagi kita ke seribu guys thank you banget buat kalian karena udah selalu support ke gua jadi mungkin aja video kita kali ini thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai klik tombol like jika kalian suka sama video ini jangan lupa share ke teman-teman kalian guys jangan lupa subscribe dan juga klik loncengnya ya oke thank you for watching this episode guys next video dadah sub indo by broth3rmax